Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat datang kembali kepada seluruh peserta setelah dari ruang diskusi kita kembali lagi berkumpul disini Semoga diskusi tadi dapat memberikan manfaat dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan pekerjaan maupun riset-riset kita Nah acara selanjutnya yaitu peresmian Akademi Digital Nusantara atau ADINUSA ADINUSA merupakan platform untuk meningkatkan kemampuan di bidang teknologi dan informasi Dengan materi pelatihan terbaik dari berbagai perusahaan digital global Serta metode pelatihan teruji yang ditujukan untuk pelajar, mahasiswa, lulusan muda dan juga guru-guru di Indonesia Penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan saya Mas Ilham Selaku manajer Akademi di Ditek Kepada Mas Ilham, waktu dan tempatnya kami persilahkan Oke, cek cek selamat sore Terima kasih teman-teman MC, teman-teman panitia Selamat datang kembali kepada peserta penyaji ke ruang utama ke main room Agenda kali ini Saya selaku Akademi Manajer bakal mereview sedikit tentang apa sih 01 dan apa sih itu ADINUSA Oke, langsung saja Nah, hari ini tepat di 26 September 2020 Acara pre-release ADINUSA Nah, sebelum saya fokus untuk membahas apa sih ADINUSA itu Saya coba review kembali ke zaman-zaman dahulu Ke 01 itu sendiri Nah, 01 itu sendiri Dulu mulai dijalankan pelatihannya itu di Maret 2015 Dengan misi utama Yaitu ingin mengurangi gap pengetahuan antara kebutuhan industri Dengan lulusan-lulusan muda yang dimiliki oleh Indonesia Jadi modelnya dulu-dulu tuh Pak Otian selaku yang membuat si pelatihan ini Men-share ke Facebook Mulai dari angkatan 0 sampai sekarang 14 Semakin lama, semakin waktu, semakin banyak yang daftar Nah, kalau dilihat dari statistiknya Sampai sekarang ADINUSA itu digunakan oleh 2.329 user Dan yang ikut trainingnya itu sekitar 783 Dan yang lulus itu 95 orang Ini angkanya jauh banget ya Ini ada beberapa evaluasi Dikarenakan apa Kadang ada peserta yang sudah profesional Dan tidak punya waktu untuk ikut pelatihan ini Oke, selanjutnya materi di 01 sendiri Seperti dapat dilihat di layar Itu materi-materi terbarukan Atau materi-materi terbaru Mengenai fokus teknologi cloud dan devopsi sendiri Dan rencananya materi-materi tersebut Bakal kita remake lagi Kita bakal rilis materi-materi tersebut di ADINUSA Nah, kita coba masuk di ADINUSA ADINUSA mempunyai misi Sama seperti misi 01 sendiri Yaitu Mengurangi gap antara kebutuhan Mengurangi gap antara pengetahuan Yang dibutuhkan industri Dan lulusan-lulusan muda yang dimiliki oleh Indonesia Nah, setelah beberapa waktu 01 vakum Nah, kita di BITEC Diajak kerjasama dengan beberapa mitra teknologi global Nah, sejalan waktu kita berpikir kalau Banyak perusahaan-perusahaan teknologi global itu mempunyai akademi masing-masing Nah, kita punya ide untuk menyatukan akademi tersebut Merangkum akademi tersebut di satu platform digital Yaitu latar belakangnya Nah, jadi rencananya untuk sampai sekarang kita bermitra di tiga akademi Yang pertama itu Rehabilit Akademi Master K Akademi dan BITEC Akademi itu sendiri Yang dulunya namanya 01 Oke, nah apa yang baru di ADINUSA itu sendiri? Nah, yang kita teruskan dari 01 yaitu yang pertama live session Hands-on labnya yang remote kita sediain Kemudian ada fitur-fitur baru Terutama itu up-to-date course Course yang terbaru Lab exercise management Yang dulu kan pesertanya itu Yang membuat environment labnya sendiri Kadang peserta kadang salah Karena tidak terbiasa dengan lab environmentnya Nah, di ADINUSA itu sendiri kita coba otomasi Jadi peserta tinggal menggunakan lab-labnya Oke Nah, sebelum dirilis sampai hari ini ADINUSA telah digunakan oleh 774 active user Dimana ada tiga angkatan yang sekarang sedang jalan Dengan course yang sedang berlangsung yaitu Cyber Security dan Linux Fundamental Kita bekerjasama Untuk Cyber Security itu sendiri kita bekerjasama dengan Infra Digital Foundation Yang didanai oleh Master K Akademi Kita bekerjasama dengan Red Hat Yang baru-baru ini Kita membantu dalam course OpenStack dan OpenShift di Digital Kemudian di Boweri Teknologi B.Tech itu sendiri bakal nge-release materi-materi Yang fokus pada cloud dan DevOps Oke Di ADINUSA ada dua tipe course Yang pertama course yang gratis Yaitu semua orang Oh iya Seperti di slide ini Kalau sebelumnya di 01 target pesertanya itu semua orang ya Semua apa semua yang ingin ikut pelatihannya Nah di ADINUSA kita batasi ke akademisi Seperti anak SMK, anak SMA, lulusan muda Anak-anak kuliah seperti itu Nah ada dua jenis course Yang pertama free course Jadi user itu sendiri bisa nge-claim course secara gratis Tetapi ada seleksinya Kemudian ada course yang berbayar Course-course yang berbayar ini Ini biasanya course-course yang disediakan oleh vendor-vendor teknologi global Seperti Red Hat, Mastercard, dan lain-lain Dia berbayar Kemudian saya tampilkan beberapa preview Dari fitur-fitur ADINUSA itu sendiri Nah yang sebelumnya di 01 itu tidak ada progress management Jadi kita sebagai user atau peserta tidak dapat mengetahui progress sampai mana gitu Dari pelatihan ini Nah di ADINUSA ada fitur tersebut Kemudian ada lab exercise management Kita bisa lihat tugas-tugas yang diberikan oleh instrukturnya itu scoringnya berapa Kemudian ada monitoring Monitoring dari pelatihan itu sendiri Jadi si vendor ataupun teknologi global tersebut Bisa dapat memantau progress dari pelatihan yang sedang dilangsungkan Oke Mungkin itu cukup dari saya Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Saya mewakili tim ADINUSA Dan panitia penyelenggara meresmikan platform Akademi Digital Nusantara Semoga Akademi Digital Nusantara Dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kita semua Terima kasih Selamat sore Saya kembalikan lagi ke MC Terima kasih Pada Mas Ilham atas penyampaian informasi mengenai ADINUSA yang sangat menarik dan luar biasa Wah ternyata keren banget ya Marsha ADINUSA itu Dapat mempersempit kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia industri nih Ya betul banget nih Put Makanya nantikan informasi lebih lanjut tentang ADINUSA di website resminya Nah acara selanjutnya Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya Bahwa akan ada pembagian hadiah menarik bagi para peserta dengan pertanyaan yang terbaik Untuk mempersingkat waktu Maka kami akan membacakan pemenang Untuk hadiah dari ruang 1 yaitu dimenangkan oleh Akbar Ibnu dan Muhammad Ari Retiarno Saya lanjutkan Untuk ruang 2 dimenangkan oleh Joko Susilo dan Zainal Martin Dan untuk ruang 3 Dimenangkan oleh AD Yusran dan Aldi Khan Sakti Al-Fayadi Selamat kepada para pemenang Nama-nama yang disebutkan tadi akan dihubungi oleh Panitia Untuk meminta alamat pengiriman hadiah Wah gak kerasa nih Marsya Kita udah di penghujung acara Reuni 01 Dan peresmian Akademi Digital Nusantara Semoga seluruh materi yang disampaikan tadi Dapat bermanfaat dan dapat memperluas wawasan kita semua Dan saya ucapkan terima kasih Kepada seluruh penyajian luar biasa Dan juga semua peserta yang telah mengikuti acara Dari awal hingga akhir Akhir kata atas nama seluruh Panitia Kami mohon maaf atas kesekurangan Ataupun salah kata Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami mohon maaf atas kesekurangan berikutnya 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 Kami mohon maaf atas kesekurangan berikutnya